Pemirsa seorang warga negara India berhasil masuk ke wilayah Majalengka, Jawa Barat setelah lolos dari pos penyekatan di Gerebang Tol, Sumberjaya, Tol, Cipali. Akibatnya, 6 karyawan perusahaan yang sempat kontak erat dengan warga negara India tersebut harus menjalin swab antigen dan juga PCR. 6 karyawan perusahaan Wientai di Majalengka ini harus menjalani swab antigen dan PCR oleh Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Majalengka. Pemeriksaan ini dilakukan setelah seorang warga negara India berhasil masuk ke Majalengka dan lolos dari pos penyekatan di Gerebang Tol, Sumberjaya, Tol, Cipali dengan alasan akan mengikuti rapat di perusahaannya. Diduga, ke-6 karyawan ini sempat kontak erat dengan warga negara India tersebut. Dari hasil swab antigen awal, ke-6 karyawan dinyatakan negatif. Namun, petugas memutuskan melakukan swab PCR lanjutan yang hasilnya akan diketahui 3 hari ke depan. Menurut dari pos penjagaan penyekatan di interstensi Pali itu akan melakukan meeting di perusahaan ini. Hasil tracingnya di sini ada 6 orang. Dan situ sudah dilakukan semuanya sekarang pemeriksaan untuk swab antigen dan swab PCR. Hasil antigennya sendiri Pak? Untuk swab antigen, sepuluh 6 orang itu alhamdulillah semuanya negatif. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penularan, pihak Satgas COVID-19 Majalengka meminta karyawan yang pernah kontak erat dengan warga India tersebut melakukan isolasi mandiri. Dari Majalengka, Jawa Barat, Mohamad Zain Johadi, I News melaporkan. Penjaga, Jawa Barat, Mohamad Zain Johadi. selamat menikmati